selamat datang kembali di channel saya jika anda baru di channel saya selamat datang dan selamat bergabung di keluarga kerajaan kita yaitu Prudential Agency Consultant dan bisa jadi-jadi teman saya punya daily luck nah sebelumnya saya banyak shooting mengenai saya punya daily luck jadi hari ini saya mau shoot mengenai my company kita ada produk baru my smart subscriber do you know that? oh sure, i'm so really sure jangan komplain mengenai saya bahasa inggris karena kami disini selalu memperbesar kapasitas kami kami selalu speaking juga ya walaupun salah-salah we don't care ya forget about you want to listen dengan suara-suara ini jadi abaikan saja ya karena ini kan jam-jam kita pulang di kantor ya kemerian kami disini sangat banyak ya yang akan kita bahas ini adalah Prudential Benefit do you ever hear that? what's that? yeah aduh teman-teman saya disini sangat gembira berjumpa dengan saya karena saya sudah lama tidak pulang ke saya punya city ya karena saya pernah berkata sebelum ibu saya sakit di 2 bulan jadi 2 bulan saya tidak di city saya I'm sorry to hear that ya, I feel sad tapi i'm so thank you karena kenapa kerjaan kita tidak terikat sekali lagi that's very important if you want to take care of family karena tidak terikat ibaratnya tidak harus check lock dari jam 8 pulang dari jam 5 jadi kerjaan kita itu fleksibel pada saat mama saya di rumah sakit disitulah saya prospek atau promosi saya punya asuransi ya di perawatnya yang sakit banyak loh yang di rumah sakit itu dan tidak punya fasilitas BPJS atau asuransi dan banyak juga yang tidak tahu mengenai keuntungan dan kelibatan untuk menjadi agency prudential dan komisinya juga selalu kita dapatkan walaupun kita tidak ada masuk ke tempat kantor bekerja karena kerjaan kita selalu kemana saja nah itu sedikit cerah kita ya oke and perkenalkan dengan saya damai saya dari T6, tebing tinggi jika anda baru datang kemari please comment ya please comment nama dan kota cabang anda cabang anda berada ya banyak kali pro critical benefit ini new baru hari ini saya syuting di bulan Januari tanggal berapa ini tanggal 25 tanggal 25 and this is very very new my smart subscriber ini baru ya jadi tolong dengarkan baik-baik sedikit penjelan saya apabila kalian baru join dan baru jadi agent belum tahu produknya disini bisa belajar ya dan bisa sharing ya jika ada yang mau ditambah tinggal masukkan di komen please no bully ya kita harus smart ya smart komentar smart pilih channel karena saya pun bukan harus kejar viewer ya saya punya channel ini khusus my working and my daily life ya pro critical benefit ini adalah produk asuransi dalam bentuk tradisional can you repeat can you repeat from me yes pro critical benefit ya itu artinya pcb88 kenapa ada delapan delapannya nah itu ada keterangannya kita langsung masuk kepada poinnya ya ya ini sangat heboh orangnya ya ada tiga poin yang saya mau kasih tahu tidak terlalu banyak yang penting yang penting di dalam tiga poin ini ada intinya sebelum saya mulai please klik subscribe itu ya ceng biar tahu hal-hal yang bermanfaat dari saya dan juga kasih like kasih komen kasih share 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 hal bermanfaat sharekan hal-hal yang gak bermanfaat jangan kalian sharekan ya kita harus smart oke nah yang pertama adalah usia nah untuk pcb88 saya singkat ya my smart subscribe biar gak terlalu banyak elur saya berkotek-kotek ya ya santai saja ya teman-temannya oh iya ini agak sedikit panjang saya kalau ngomong itu tidak mau sedikit-sedikit ya panjang-panjang ya karena agent itu selalu ngomongnya panjang jelas dan detail ya jadi ambil minum makanan segala macam ya pertama adalah usia usia masuk adalah dari usia 1 tahun sampai 60 tahun usia untuk daftar jadi jika anda yang nonton sekarang usianya masih disini anda bisa daftar loh untuk produk pcb88 ini ya dan kenapa disampaikan 88 karena masa perlindungannya itu dilindungi 88 tahun ya oke nah itu untuk usia pendaftaran yang kedua adalah jangka pembayaran listen to me my smart subscribe jangka pembayarannya itu ada 4 listen to me my smart subscribe this is very very important ya dengarkan baik-baik yang pertama 2A ini 2A nya ya jangka waktunya 5 tahun 2B 10 tahun jangka pembayaran 2C 15 tahun jangka pembayaran dan yang ke 2D adalah single premium artinya adalah untuk yang single premium tadi kan ada jangka-jangkanya jadi misalnya saya saya mau ambil kontrak selama 15 tahun saya langsung bayar kontan single premium yang 15 tahun itu langsung ceplek langsung cash langsung kontan langsung sekali untuk kontrak yang saya inginkan contoh misalnya 2 juta itu boleh ya nah kita kasih tau sama nasabah kalau memang keuangannya bagus dan mapan why not ya biasanya nasabah saya suka yang seperti itu sekali letak tidak usah beruntung-beruntung ya nah listen to me my smart search travel untuk jangka kontrak ini pertama sekali kalau anda sudah deal tidak bisa dirubah lagi ya disini tidak bisa upgrade tidak bisa turun tidak bisa cuti premi tidak bisa batal dan tidak bisa drawl dan segala macam jadi jika anda hari ini daftarnya 5 tahun kontraknya nanti kalau sudah cair tidak bisa diperpanjang hanya barangnya 5 tahun saja nah itu sudah selesai ya kalau sudah selesai saya lanjutkan step selanjutnya itu sudah siap ya untuk pembayaran kontrak 5 tahun 10 tahun 15 tahun itu penarikannya itu hanya boleh diambil di tahun ke-20 so kalau misalnya anda barangnya 5 tahun tahun ke-6 belum boleh dicairkan tahun ke-7 belum boleh dicairkan tahun ke-8 belum dicairkan tunggulah setelah 20 tahun berjalan disitulah anda boleh cairkan ini namanya kan asuransi tradisional artinya tradisional itu tidak ada investasi naik bunganya untung turun bunganya rugi tidak jadi ini berapa yang anda bayar segitulah yang anda terima sama seperti jika you my smart subscriber masukkan uang ke buku rekening bank terus masukkan lagi dan masukkan segitulah saldo anda seperti itu bunganya ada tapi tidak terlalu tinggi jika sudah 20 tahun berjalan and then you my smart subscriber tidak tarik uangnya berjalanlah tahun ke-21 ke-23 ini baru dapat bunganya ya oke dan yang poin yang perlu anda teman-teman tahu jadi my smart subscriber yang perlu teman-teman tahu juga ya kalau misalnya sudah se-20 tahun anda mau ambil fasilitasnya itu boleh tarik uangnya otomatis asuransi jiwanya pun sudah over and sudah tamat jadi pikirkan kembali jadi ini modelnya asuransi tradisional tidak boleh langsung cair ya jadi kalau sudah cair asuransi jiwanya pun sudah hilang saran saya sama subscriber jika jangka kontrak pembayarannya anda sudah selesai bayar tidak usah diambil di tahun ke-20 kenapa kalau diambilkan asuransi jiwanya hilang jadi biarkan saja biarkan saja sampai usia 88 tahun karena kalau di 88 tahun kalau masih hidup uang asuransi jiwanya cair dan kalau meninggal di bawah 88 itu juga cair uang asuransi jiwanya yang ketiga untuk fasilitas asuransinya nah ini saya bagi 3 model UP tau UP ya UP artinya uang pertanggungan nah uang pertanggungannya ini kalau misalnya meninggal secara normal itu contoh 100 juta dilindungi maksimal 88 tahun jika anda panjang umur uang asuransi jiwanya bisa cair tidak harus meninggal jadi keuntungan dari PCB 88 ini adalah anda sehat anda masih tetap sehat tetap kuat dan still alive di usia 88 UP 100 juta ini bisa cair tapi kalau meninggal di bawahnya tetap cair uang asuransi jiwanya jadi tidak perlu khawatir nah di luar sana kan kadang-kadang harus terjadi risiko dulu disini tidak ya dan jika anda sudah lihat saya punya produk khusus yang pruling generasi baru PGB itu sangat bagus jadi masih hidup dapat uang asuransi tidak ada penyakit penyakit kritis pun bisa cair juga uang asuransi jiwa penyakit kritisnya coba lihat di sana untuk link saya nanti anda bisa lihat ya yang kedua uang asuransi jiwa untuk kecelakaan jadi kalau terjadi risiko eksiden di jalan itu dapat dua kali lipat contoh uang risiko kecelakannya adalah 100 juta terjadi risiko kecelakaan di bawah usia 70 tahun ke bawah itu dapat uang asuransinya dua kali lipat so dapat 200 juta saya harap anda bisa ngerti ya yang ketiga jika terdiagnosa penyakit kritis akan diberikan uang santunan juga contoh 100 juta ini terserah nasabah sama agent mau buat berapa ini saya punya example nah itu ada 61 macam nah itu nanti lihat keterangan 61 macam itu apa-apa saja langsung jumpai agent terdekat di kota anda datang ke kota anda dan jika anda sudah punya asuransi prudensial hubungi saja langsung ke agentnya atau mau hubungi saya juga boleh don't forget to give me email kirim ke email saya atau mau lihat data diri saya bisa lihat ke saya punya instagram untuk owner shopping dan juga untuk yang dan yang ketiga teman-teman untuk resiko penyakit kritis PCB88 ini ini sangat wow jika nasabahnya sudah punya resiko penyakit kritis daftar untuk PCB88 ini boleh ya boleh walaupun sudah ada dengan catatan dan syarat jika sudah daftar nih Januari sampai Desember rupanya nasabahnya tetap ada gejala karena kan waktu daftar sudah ada gejala dia mau klaim santunannya tidak boleh tetapi kalau tiba-tiba dalam satu tahun itu Januari dan Desember ini rupanya eng-eng-eng nah itu santunannya dikeluarkan ingat ya dan contoh untuk case yang kedua jika misalnya hari ini Januari daftar nasabahnya sehat tahun kedua sehat tahun ketiga sehat rupanya tahun ketiga ada resiko penyakit kritis masih live masih hidup uang santunannya boleh dicairkan walaupun tidak meninggal dunia ya ini nanti bisa tanya ke agent atau leadernya yang ada di tim Anda oke dan ada lagi tambahan untuk resiko penyakit kritis 61 macam itu yang tadi kalau ada resiko pasang rin namanya adalah angioplastik itu dikasih 10% dari uang santunan penyakit kritis misalnya 100 juta ya tapi tidak mengurangkan untuk ke depan-depannya kalau terkena lagi tidak dikurangkan jadi dia tetap tidak berkurang santunannya oke saya harap Anda dapat mengerti ya karena ini so very detailed ya jadi teman-teman jika nasabahnya sudah mau daftar PCB88 ini ini pasti ada medicalnya ya jadi kalau memang ada resikonya kasih tahu aja lebih bagus jujur di awal daripada nanti ke depannya kita bermasalah ya jadi sebenarnya tidak ada asuransi apapun yang pembayarannya itu macet atau ditipu segala macam tidak ada yang penting tahu ambil fasilitasnya apa dan yang kedua tetap harus dalam keadaan sehat kalau kita ngaku sehat rupanya dulu-dulu pernah masuk rumah sakit ada gejala itu bisa bahaya ya teman-temannya jadi jika Anda masih sehat silahkan bergabung di asuransi prudensial bersama kami asuransi number one di Indonesia untuk fasilitas uang asuransi jiwanya jika daftar dari usia 1 tahun sampai 17 tahun ini maksimal uang pertanggung jiwa dan segala macam embel-embel itu adalah 3M tapi kalau dari usia 17 tahun sampai 60 maksimal 6M oke nah sarannya apa contoh daftar harus ada KTP buku rekening dan juga email dan data diri jadi lebih dipotong dari rekening lebih nyaman berita baiknya jika nasabahnya mau daftar nah ini sangat bagus mas-mas scraper ada diskonnya jadi jika diskonnya langsung bayar setahun itu diskonnya 1 bulan contoh sebulannya 1 juta 1 tahun 12 diskon 1 tahun jadi 11 juta tapi ingat di tabungannya tetap 12 juta loh dan itu berlangsung sampai tahun kedepan kedua pun tetap 11 juta tahun ketiga tetap 11 juta tahun keempat tetap 11 juta tapi tabungannya tertulis dikelola 12 juta jadi silahkan langsung daftar tahunan di PCB88 thank you so much much subscribe disini sudah sore saya mau pulang dan mau jumpa dengan saya punya nasabah ya don't forget to comment give me like and subscribe and selalu menjadi berkat dimanapun anda berada PCB88 untuk anda tradisional asuransi bye bye bye